Desa yang memiliki hak otonomi, namun dalam melaksanakan kewenangannya harus berpedoman pada peraturan perundang-undangan yang berlaku. Bahkan, terhadap hak dalam mengambil kebijakan atau tindakan maupun keputusan tidak boleh bertentangan dengan regulasi. Demi memberikan kepuasan pelayanan bagi masyarakat, Desa Jatiroke Kecamatan Jatinangor Kabupaten Sumedang membuat gebrakan di mana semua hari Sabtu aparatur desa masuk kerja. Kepala Desa Jatiroke, Ulan Ruslan mengatakan, untuk menunjang kebutuhan masyarakat, hari Sabtu kantor desa tetap buka. Walaupun hari Sabtu semua intansi tidak buka, tapi pihaknya tetap memberikan pelayanan terhadap masyarakat, sehingga hari Sabtu tetap buka. diimitasi tutup, tapi desa tetap buka. Karena untuk masyarakat ada yang perlu, pagi-pagi, hari Senin, itu sudah ada. Jadi untuk memperlaksikan pelayanan, jangan sampai terkendalalah, serangkan jadi masalah. Karena programkan Sabtu masuk itu, mudah-mudahan ke depan terus kelanjutan. Masyarakat jadi tahu bahwa di Desa Jatiroke ada pelayanan hari Sabtu. Mudah-mudahan ke depan bisa jadi hari biasa lah. Mudah-mudahan untuk pelayanan, administrasi, masyarakat, dan ke hari Sabtu. Nah dengan adanya kegiatan hari Sabtu, itu seperti apa nih, awal-awalnya diadakan? Karena ada aspirasi dari masyarakat, masyarakat banyak yang akan butuhkan segera untuk pelayanan administrasi. Makanya pihak pemerintahan desa mengambil saran untuk inovasi pelayanan, karena sesuai dengan pemerintah bupati bahwa pelayanan prima. Jadi saya rupanya, hari Sabtu dibuka pelayanan. Harapannya bagaimana nih Pak? Harapannya mudah-mudahan akan diterima oleh masyarakat bahwa pelayanan hari Sabtu itu dapat membantu kembangkan dalam pelayanan administrasi. Walaupun di tingkat intansi yang keterkaitan dengan pemerintahan desa, yaitu kecamatan sampai kebupat dan kutub, tapi tetap desa bupat. Karena itu ada aspirasi dari masyarakat. Apa yang mau disampaikan nih terhadap masyarakat Jatiroke nih Pak? Ya mudah-mudahan masyarakat menjadi mengurangi hubungan masyarakat dalam pelayanan, terus terus untuk meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap pemerintahan desa. Karena selama ini berkurangnya kepercayaan masyarakat terhadap pemerintahan, yaitu terutama dalam bidang pelayanan. Semoga mudah-mudahan ini bisa mendongkrak, menginovasi di segi pelayanan yang nyamuk dengan program Bupati. Itu tujuannya. Semoga dapat diterima oleh masyarakat, itu sama rakyat Desa Jatiroke. Dan menjadikan satu contoh buat desa yang lain, bahwa Desa Jatiroke dibuka satu kutubat pelayanan. Demikian, Abinang Peri dan Iwan Ingkig melaporkan.